selesai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ketemu lagi dengan dengan kali ini ketemu lagi dengan saya di Alex di channel youtube dan facebook saya Alex Paldata kali ini saya akan menjelaskan cara membikin musik sendiri melalui keyboard Yamaha PSRS 775 kemarin di video sebelumnya kemarin di video sebelumnya itu di bagian 1 saya judul video yang saya bikin adalah cara membuat musik sendiri dengan menggunakan keyboard Yamaha PSRS 775 kemarin yang kita bikin style tersebut atau semi song tersebut ialah lagu dari Nisa Sabian yang berjudul Yamaha Ulana baik karena ini semuanya ini sudah saya bikin sebelumnya maka saya disini akan menjelaskan saja cara membuatnya begitu ya karena prosesan proses pembuat lagu Yamaha Ulana ini panjang teman-teman dari intro 1 intro 1 saja membutuhkan bar sebanyak 8 bar teman-teman dari intro 2 juga membutuhkan bar sebanyak 2 bar 2 bar teman-teman intro 3 ini dibutuhkan baris biramanya ini sebesar 12 bar teman-teman oleh karena ada over tune-nya teman-teman ya begitu baik kita setel dulu intro 1 teman-teman ya selamat menikmati begitu teman-teman intro 1 memiliki bar atau birama sebanyak 8 bar teman-teman begitu nanti teman-teman kalau ingin cara membuat ingin tahu cara membuat fill in itu di video sebelumnya sudah ada teman-teman cara membuat fill in ini sangat mudah teman-teman caranya pertama kita tentukan dulu fill in berapa yang kita isi ini variasi 1 sampai 4 sudah saya bikin nah ini fill in ini teman-teman fill in 1 ini hanya dibutuhkan bar sebanyak 1 bar tidak bisa ditambah teman-teman begitu ya jadi cara membuatnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya dengan menekan huruf F atau record channel kemudian tentukan 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 channel yang akan kita bikin atau yang akan kita buat disini ada 8 channel yaitu berurutan dari mulai dari channel 1 itu untuk perlengkapan drum channel 2 itu drum channel 3 itu gitar bass channel 4 ini piano channel 4 ini channel 5 ini rhythm atau gitar rhythm channel 6 channel nomor 6 7 dan 8 ini bebas mau ditambah apa saja entah string atau apa begitu teman-teman ya mungkin teman-teman semua ada sebagian yang sudah bisa cara membikin style nanti kalau ini bingung nanti tanya tanya aja di kolom komentar saya atau bisa dihubungi telepon saya di facebook begitu teman-teman ya ini karena lagu yang maulana dari nisa sabian ini sudah saya bikin jadi saya menjelaskan cara-caranya saja teman-teman ya caranya itu sama seperti biasa ini variasi 1-4 sudah saya tentukan sekarang kita pilih fill in nya cara memilih fill in nya channel nomor 3 di bawah layar atas dan bawah disini kan ada 16 tombol 8 bawah layar atas di 8 tombol dari samping kiri ke kanan atas dan ke bawah 8 tombol juga dari samping kiri ke kanan 8 juga jadi sebanyak 16 tombol begitu teman-teman ya cara ini saya menjelaskan saja cara membuatnya ini cara membuat intronya tadi eh fill in dulu ya cara membuat fill in tadi pertama kita tentukan fill in dulu setelah fill in nya kita tentukan nanti kan drum yang muncul begitu teman-teman ya terus barnya hanya satu teman-teman ya hanya satu begitu hanya satu bar untuk fill in satu sampai fill in empat ya jadi cara memukulnya begini teman-teman ini gak saya bikin karena sudah ada nah jadi pedal pedal dulu high head sama senar sama ini baby 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 nah begitu teman-teman ya jadi bar yang dibutuhkan hanya satu bar teman-teman begitu ya hanya yang dibutuhkan hanya satu bar kemudian cara memilih channelnya seperti saya jelaskan di atas tadi dengan menekan huruf F lalu kemudian tekan channel yang akan kita bikin saya praktekkan untuk ini karena sini sudah ada ini tinggal saya mempraktekkan cara membuka channelnya saja dengan menekan huruf F lalu channel yang akan kita tentukan misalnya channel bass nah ini sudah otomatis channel bass ini kalau sudah terbuka tekan channel yang atas di bawah layar yang paling atas yang nomor tiga untuk masuk ke pemilihan suaranya ini tidak saya buat karena ini sudah saya bikin sebelumnya ini bass tergantung di selera kalian masing-masing ya kalau yang saya sudah bikin cek kayak gini dadanya nah begitu teman teman jadi oke penjelasan cara membuat fill in tadi sudah selesai nanti kalau bingung tinggal tanya aja di kolom komentar atau bisa tanya lewat telpon begitu juga fill in 2 sampai 3 sampai 4 teman-teman ya begitu juga fill in 2 3 dan 4 seterusnya sama seperti saya jelaskan di atas nanti jika bingung tinggal tanya aja sekarang saya menjelaskan cara membuat intro teman-teman ya karena intronya ini sudah saya bikin juga sampai habis sampai ending satu saya akan menjelaskannya saja oh ya lo ada yang lupa teman-teman yang fill in tadi fill in nya tadi ini teman-teman ya fill in nya tadi ini kan ada 8 channel misalkan kita memilih fill in satu tadi misalkan ini teman-teman saya melibaskan nah kita pergi ke parameter loh teman-teman untuk mengatur untuk mengatur pilihan kuncinya atau pilihan akordnya atau pilihan kiblat kuncinya caranya kita pergi ke parameter menggunakan tab kanan 4 kali seperti saya jelaskan di video sebelumnya kemudian disini ada ada beberapa bagian teman-teman ada beberapa bagian ada code 1 ada play root ada limit limit ini tidak usah teman-teman karena saya belum belajar kita masuk ke akord 1 ini teman-teman yaitu menekan huruf A nah disini ada beberapa pilihan kita menekan pilihan pecahan akordnya ini kita menekan tombol nomor 6 teman-teman di bawah layar yang di atasnya teman-teman ya bukan yang di bawah layar yang di atasnya dan di bawahnya juga ini saya butuh yang saya gunakan pilihan chord ini adalah untuk pas di mayor teman-teman nah ini kan bisa didengar teman-teman nah posisi pasnya untuk fill in fill in atau variasi atau main A sampai D ini harus ke mayor semua teman-teman ya begitu nanti jika bingung nanti bisa ditanyakan sama saya jadi begitu teman-teman ya begitu juga channel lainnya pilihan chord nya harus di posisi mayor begitu teman-teman pilihan chord nya harus di posisi mayor dan play root nya itu harus di posisi melodi teman-teman kita pilih kita pilih play kita pilih play root kita pilih play root kita pilih play root kita pergi ke tab kanan lagi 4 kali terus kita tekan huruf B disini ada ada play root teman-teman nah di play root ini road run kita pilih road run terus permainan gerakan jarinya kita pilih melodi teman-teman jangan bypass kalau bypass soalnya tidak bisa dijadikan akord minor nantinya begitu teman-teman jangan ke bypass perlu diingatkan baik membuat main main variasi atas sampai D atau fill in A sampai D itu gunakan baris play root nya road run dan melodi teman-teman begitu teman-teman ya nah dia kalau dia jadi mayor ini akan seperti ini teman-teman bunyi piano dan lain-lain ini sudah saya bikin nah dia agak aneh teman-teman kalau dia agak aneh seperti ini berarti tandanya pembikinan irama yang kita bikin ini sudah benar teman-teman sudah benar sehingga dapat mempengaruhi begitu kita menekan akord 7 misalnya C mayor ditekan jadi C7 itu bisa teman-teman nanti ada suaranya agak aneh juga teman-teman kalau tidak seperti itu tidak harmonis musiknya teman-teman begitu teman-teman nanti kalau bingung silahkan tonton lagi videonya nanti kalau bingung juga nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau di lewat telepon baik sekarang kita ke intro kita pilih barang intro dulu break ini hanya satu bar juga teman-teman sama yang pilih tadi teman-teman nah ini intro satunya sudah saya jelaskan di atas cara membuatnya juga kita bisa merekamnya satu persatu dengan menekan huruf F dengan menekan huruf F untuk record channel kemudian tahan lalu kita tentukan yang yang akan yang lalu kita tentukan channel yang akan kita rekam yang akan kita buat ini sudah saya buat saya tinggal menjelaskan saja teman-teman ya barnya intro satu ini sebanyak 8 bar teman-teman baik drum bass melody atau piano piano rhythm rhythm string 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 2 dan seterusnya itu semuanya 8 bar untuk intro satu teman-teman ya terus key blood kuncinya pilihannya sudah saya jelaskan tadi di atas kita pergi ke menu style parameter menekan tab 4 kali kemudian kita pilih akordnya dulu code 1 kemudian menekan huruf A kemudian tekan nomor 6 atas dan bawah di bawah layar 6 itu mentokkan sampai ke akord mayor ke akord mayor mana dasarnya C teman-teman ya menekan akord mayor ingat itu mayor atau C mayor akord dasar itu C terus mayor itu kiblatnya teman-teman begitu teman-teman ya kemudian baris play root nya play root nya kita gunakan road trans kita pilih play root dulu menekan huruf B lalu kita pilih di channel nomor 3 atas dan bawah ini ada road trans dan road prixet terus channel nomor 5 nya ini kita pilih yang di tengah teman-teman bukan yang di pinggir sekali bukan di bypass yaitu channel yang play root nya kita pilih road trans baris road trans dan baris melodi sebab kalau tidak baris baris road trans sama melodi dia bunyinya ngacau-ngacau teman-teman begitu ya begitu teman-teman ya baris intro 1 sebanyak 8 bar mulai dari drum nanti pukulannya sesuai dengan selera sesuai dengan selera kalian begitu teman-teman ya gitarnya juga sebanyak 8 bar bass sebanyak 8 bar melodi dan pianonya sebanyak 8 bar string 1 string 2 nya sebanyak 8 bar dan seterusnya saya menggunakan 7 channel teman-teman gak banyak-banyak itu untuk intro 1 kemudian kita play dulu ini sesuai dengan selera saya teman-teman kemudian intro 2 sama seperti intro 1 kita pilih dulu kita jelaskan saja teman-teman karena sudah saya bikin nah intro 2 ini hanya membutuhkan baris sebanyak 2 bar teman-teman baik itu rhythm drum bass piano atau melodi tadi rhythm rhythm string 1 dan string 2 rhythm gitar string 1 dan string 2 begitu teman-teman ya kemudian key blood chord nya sudah saya jelaskan di atas harus posisi mayor terus play root nya harus posisi baris rotran dan melodi jangan bypass soalnya kalau bypass dia ngacau teman-teman sudah saya jelaskan di atas teman-teman ya sudah saya jelaskan di atas kalau bingung perlu tanyakan nanti nanti kalau bingung tinggal tanyakan saja tidak apa-apa lewat telepon bisa lewat youtube juga bisa atau facebook bisa begitu teman-teman ya karena untuk merombak lagu yang maulana ini lumayan panjang teman-teman begitu begitu teman-teman itu untuk itu dua teman-teman nanti kalau bingung coba kita play dulu nah dia bunyinya pengerjaan projectnya memang aneh teman-teman ini tidak usah dihiraukan teman-teman ini pada saat style kreatornya dibuka saja bunyinya aneh nanti kalau ini ditutup atau sudah disimpan dia rapi kembali teman-teman begitu kemudian intro 3 kita play dulu kita pilih intro 3 nah itu teman-teman ya nah intro 3 ini teman-teman bedanya membutuhkan waktu juga membutuhkan baris irama sebanyak 12 bar teman-teman karena dia ada akord overtune nanti ada ada naiknya nanti caranya sudah saya jelaskan di atas hanya barisnya sebanyak 12 bar baik itu drum perlengkapan drum atau drum inti terus bass terus piano atau melodi tadi gitar rhythm terus gitar efek terus string satu dan string dua begitu teman-teman ya jadi 8 channel ini harus dipakai semua teman-teman sehingga permainannya seakan-akan kompleks begitu teman-teman ya sehingga permainan di style kreator ini sehingga menjadi komplit jadi 8 channel ini harus dibutuhkan semua teman-teman terus key blood chord nya tadi kita pergi ke parameter cell parameter kemudian kita pilih chord 1 huruf A kemudian kita pilih akord mayor itu untuk akord pilihan akord nya terus fly root nya atau permainan jarinya kita pilih road trans dan melodi jangan bypass begitu teman-teman ya soalnya kalau bypass nadanya nanti ngacau teman-teman begitu pukulannya sesuai dengan selera kalian kalau saya membuatnya seperti ini sudah jadi selera kalian oke begitu teman-teman memang waktu membuat style creator ini kalau akord nya sudah dimayor semua terus barisan playroot nya sudah melodis dan trotran semua memang bunyinya agak aneh teman-teman nanti kalau sudah disimpan dia akan rapi kembali teman-teman ya begitu jika bingung cara membuat intro tersebut bisa teman-teman tanya nanti di lewat telepon atau facebook atau youtube begitu teman-teman ya baik intro 1 2 dan 3 sudah saya jelaskan secara detail kemudian kemudian cara membuat ending ini sudah saya bikin juga tinggal saya jelaskan saja ini namanya ada help bar fill in teman-teman saya belum pernah menggunakan help bar fill in sebaiknya tidak usah dipakai help bar fill in langsung fill ke ending saja ending ending nya juga sebanyak 2 bar biram nya teman-teman ya baik untuk perlengkapan drum drum inti bass piano atau melodi tadi rhythm string 1 dan string 2 saya membutuhkan hanya 7 channel bar yang dibutuhkan sebanyak 2 bar saja teman-teman tidak usah panjang panjang ending nya begitu teman-teman ya bar nya tidak usah panjang panjang hanya 2 bar saja untuk ending 1 begitu teman-teman ya kita pilih ending 1 dulu saya jelaskan kita pergi ke ending 1 menekan tombol variasi tadi di nomor 3 atas dan bawah di bawah layar kemudian kita pilih ending 1 ini ending 1 saya bikin cara memikinnya itu tentukan channel yang akan kita rekam dengan menekan huruf F tahan lalu kemudian tekan channel yang akan kita rekam misalnya channel bass tadi kan begitu oke itu saja penjelasan dan lanjutan cara membuat musik sendiri di keyboard Yamaha PSRS 775 jangan lupa komen like share serta subscribe di channel saya ini agar saya terus bersemangat untuk membangun channel ini begitu teman-teman ya jika ada pertanyaan silakan tulis tulis di kolom komentar atau bisa hubungi saya yang ada di channel youtube saya atau di facebook jika sekali lagi saya ulangi jika ada pertanyaan silakan balas di kolom komentar atau bisa tanya melalui telepon atau melalui nomor telepon yang sudah tertera di facebook atau di channel youtube saya sekalian begitu teman-teman ya baik demikianlah tutorial cara membuat musik sendiri secara mendasar saya cukupkan sampai disini apabila ada salah salah kata saya mohon maaf oh ya saya lupa teman-teman ini kalau sudah sudah jadi seperti ini bisa disimpan teman-teman cara menyimpannya cara menyimpannya kita menekan huruf i teman-teman untuk save kemudian tentukan kemana kita akan kemanakan kemana apa tekan huruf i untuk menyimpan kemudian tentukan arah yang akan kita simpan kemana misalkan ke user keyboard atau ke diskette atau ke flash disk teman-teman ya baik ini sudah tidak saya simpan karena ini sudah ada diskette tidak perlu saya simpan lagi saya exit saja menekan huruf tombol exit satu kali atau dua kali lalu kemudian saya menekan huruf F oke demikianlah tutorial ini saya jelaskan apabila saya ada salah salah kata saya memohon maaf kepada Allah saya memohon ampun saya akhiri wabilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai selesai